Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel youtube gue Oke, di video kali ini gue bakalan coba untuk membandingkan atau komparasi 2 soundcard eksternal Yang menurut gue, kedua soundcard eksternal ini adalah soundcard yang paling laris di pasaran Apalagi di marketplace Di sebelah kiri gue ada soundcard eksternal V8 Plus dari Brandtab Studio Kemudian di sebelah kanan gue ada soundcard eksternal V9 Black Spider Yang pertama mari kita bahas terlebih dahulu build quality dari kedua soundcard ini Baik soundcard eksternal V8 Plus ataupun V9 Black Spider Dia memiliki build quality sama dari bahan full metal Hanya saja perbedaannya yaitu dari finishingnya Kalau yang V9 Black Spider dari finishingnya itu rapi, lembut, halus Sementara untuk yang V8 Plus, finishingnya dia agak sedikit lebih kasar ya Kemudian dari ukuran sendiri, ya bisa kalian lihat ukurannya jauh berbeda V9 Black Spider memiliki ukuran yang lebih besar, lebih panjang dan seperti persegi panjang Kemudian dia ukurannya lebih tebal dibandingkan dengan soundcard eksternal V8 Plus yang ukurannya lebih tipis dan lebih kecil Kemudian untuk display sendiri Display sendiri ini soundcard eksternal V8 Plus memiliki sekitar 7 knob control up and down Kemudian sekitar 6 efek vokal dan 12 efek suara Sementara untuk V9 Black Spider, dia memiliki sekitar 5 knob control up and down 2 knob control putar, kemudian ada sekitar 10 efek vokal dan sekitar 15 efek suara Nah yang membedakan adalah soundcard SNL V9 Black Spider, dia sudah memiliki LED Baik untuk mikrofon, LED monitoring untuk mikrofon ataupun untuk accompan instrument Dan dia punya LED monitoring untuk baterai Jadi kalau baterainya kelihatan ya, kalau misalkan baterainya habis atau baterainya kepenuhan kita ngecas Kelihatan disini ada monitoringnya Sementara untuk yang V8 Plus, dia nggak punya LED monitoring manapun Baik untuk mikrofon, accompaniment, apalagi untuk baterai Jadi kalau baterainya penuh itu nggak ketahuan, habis juga nggak ketahuan Jadi kalau habis ya mungkin mikrofon yang digunakannya itu jadi nggak berfungsi lah karena baterainya habis Oke, kita langsung aja ke bagian belakang interface-nya Interface-nya disini Oke nih, interface-nya Untuk soundcard SNL V8 sendiri, dia punya 2 lubang mikrofon Tapi dengan 2 tipe ya Yang pertama adalah untuk dynamic Mic dynamic, yang kedua untuk mic condensor Sementara untuk yang V9 Black Spider, dia memiliki 2 lubang Tapi dua-duanya itu untuk condensor Jadi dia pakai jack TRS 3,5mm Sementara yang V8, dia dynamic itu harus pakai jack TRS 6,5mm Kemudian untuk yang lainnya sama Hanya saja sih lubangnya yang membedakan Kalau ini untuk terhubung ke komputernya Dia sama pakai USB, cuman untuk kompon instrumen Live 1 dan Live 2 Dia V9 Black Spider itu sudah pakai jack TRS 3,5mm Sementara untuk yang V8 Plus, dia menggunakan kabel USB Untuk tombol on-off-nya sendiri V8 ini ada di bagian sini Sementara untuk yang V9 Black Spider Dia ada di bagian sini Dan kedua soundcard ini sudah didukung dengan Bluetooth Pastinya kalian kalau pengen menghubungkan smartphone kalian Untuk mendapatkan back sound di akampan instrumen Kalian tinggal nyalakan Bluetooth-nya Dan bisa langsung terkoneksi ke kedua soundcard ini Jadi kalau kalian tidak mau pakai kabel untuk tercolok ke akampan instrumen Kalian bisa pakai Bluetooth sebagai media Untuk mendapatkan back sound Ataupun untuk mendapatkan minus one Nah untuk harga sendiri, jelas jauh berbeda Soundcard external V9 Black Spider Dia memiliki harga kisaran Rp300.000-Rp400.000 Sementara untuk soundcard external V8 Plus Harganya kisaran Rp150.000-Rp200.000 Jadi harganya dua kali lipat ya Untuk soundcard external V9 Black Spider Dibanding dengan soundcard external V8 Plus Harga memang berbeda Tapi untuk kualitas suaranya seperti apa nih? Apakah sama atau tidak? Sekarang gue bakalan coba untuk tes dengan menggunakan HP dan mikrofon BM800 Agar kalian tahu bagaimana hasil suara dari kedua soundcard ini Dan mungkin bisa membanding-bandingkan ketika kalian pengen beli soundcard ini Tapi kayaknya ada V9 Black Spider gitu Yang mungkin suaranya lebih ini Kali ini gue bakalan coba Dengarkan ke kalian Hasil suara dari kedua soundcard ini Dengan menggunakan mikrofon BM800 So, let's find out Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan mikrofon BM800 Ke soundcard external V8 Plus Tab Studio ini Tanpa menggunakan efek Manapun ya Tanpa menggunakan efek eho Tribal Ataupun bass Dan disini gue kecilin semuanya Biar kalian tahu ya Hasil suaranya seperti apa Kalau tanpa efek Dan disini juga gue gak Diedit hasil suaranya Jadi langsung dimasukin editing Tidak diapa-apakan Dan ini pure suaranya seperti ini Kemudian kita coba untuk eho-nya dinaikin Oke, dan ini adalah suara eho-nya Setelah di-up ke atas Hasil suaranya seperti ini Kemudian trible-nya kita coba naikin Ini adalah hasil suaranya setelah trible di-up ke atas Dan terakhir adalah suara bass Oke, dan ini adalah hasil suaranya Setelah semua efeknya di-up ke atas Untuk noise sendiri bisa kalian dengar Apakah ada noise-nya atau tidak Dan di luar agak sedikit hujan Jadi gak besar-besar amat hujannya Gak tahu kedenger atau enggak Gue bakalan diam sebentar oke Wah ternyata gak hujan ya Gue denger-denger Oke, yang penting noise-nya bisa kalian rasa atau enggak Dan ya Kalau misalkan pengen ketahuan noise-nya atau enggak Kalian ngedengerinnya pakai headset ya Atau pakai headphone Agar ketahuan noise-nya seperti apa Dan ini adalah hasil suara dari mikrofon BM800 Dengan menggunakan soundcard eksternal TAP Studio V8 Plus Eho-nya kita kecilin ya Eho-nya, trible-nya sama bass-nya kita kecilin Oke, cukup setengahnya Dan ini adalah setengahnya Kemudian gue pengen coba Menggunakan efek suara berupa MC Oke tes Nah kalau MC emang harus agak dibesarin Efeknya biar agak kerasa Efeknya kita up-in semua deh Oke dan ini adalah efek MC Dimana efek MC ini Cocok buat karaoke atau buat podcast ya Jadi suaranya agak sedikit bulat Dibandingkan dengan tanpa menggunakan efek MC ini Kemudian disini ada efek Soak wave Soak wave ini jadi suaranya lebih longgar Longgar Jadi suaranya lebih luas Lebih Lebih crunchy Lebih apa lagi ya Pokoknya jadi jangkauannya dia Kayak yang tidak ditekan gitu Jadi kalau pakai MC kan kayak ditekan Jadinya Dia Jadi bulat gitu Kalau sok wave dia jadi lebih luas Untuk hasil suaranya Kemudian disini juga ada Macam Beat bands Efek suara Kan itu Kemudian Ini ada Electro Jadi Untuk naikin Atau nurun tangga nada Oke dan itu adalah Kualitas suaranya yang dimiliki oleh Soundcard External V8 Plus Jadi kalian mungkin nanti bisa Meraba-raba ya Hasil suaranya setelah dibandingkan dengan V9 Max Spider Ini adalah hasil suaranya Lalu kita Coba V9 Black Spider Apakah hasil suaranya Jauh lebih bagus daripada Soundcard External V8 Plus dari Tab Studio ini Ataukah malah sebaliknya Ayo kita coba Oke dan kali ini Gue udah coba untuk Menginput Mikrofon BM800 Dengan menggunakan Soundcard External V9 Black Spider Tanpa membesarkan efek Sedikit pun Reverbnya 0 Tribblenya 0 Bassnya juga 0 Disini Pure Suara vokal Jadi ini suara Suara Volume mix saja Yang dibesarkan Bisa kalian lihat Disini Indikatornya juga Sudah bergerak Jadi kalau gue bicara Indikatornya langsung bergerak Dan disini Memberikan sensasi yang berbeda Ketika menggunakan Soundcard External V9 Black Spider Dibandingkan dengan Soundcard External V8 Plus Yang tidak ada Indikator Suara Saat kita Berbicara Kemudian Gue coba untuk Besarkan Reverbnya Oke dan ini Reverbnya Gue besarin Hasil suaranya Udah ketahuan ya Jadi kalau reverb Kalau reverb Pengen berfungsi Pastikan Efek sync Atau efek yell Digunakan Jadi kalau misalkan Di soundcard external V9 Black Spider Kalau efek sync Atau ianya Tidak digunakan Dan hanya menggunakan Suara female sound Atau Suara original Maka reverbnya Itu tidak akan Berfungsi Jadi ini Efek sync Atau efek yell Maka suara reverbnya Dia akan Berfungsi Kemudian gue coba Untuk besarkan Three ball Oke dan ini Adalah suara Three ballnya Ketika dibesarkan Dan ini adalah Hasil suaranya Lebih garing Lebih kayak hati kucing Garing-garing Gimana gitu Dan ini adalah Suara bass Oke Disini gue pakai Reverb Setengah Gak terlalu besar Karena agak sedikit Mengganggu Ketika dimonitoring Untuk hasil Reverb itu sendiri Three ballnya Full Dan bassnya full Hanya reverbnya Yang setengah Dan ini benar-benar Kerasa banget Untuk reverbnya Dan disini pun Gue gak ada Proses editing suara ya Gue gak ada Proses editing suara Gue kecilin aja Kali ya Reverbnya Ke angka tiga Oke reverbnya Gue kecilin Ke angka tiga Karena agak sedikit Mengganggu di telinga Dan disini gue gak ada Proses editing Suaranya Gue hanya Ngedit gambarnya doang Agar Agar lebih cerah Ya kelihatannya Tapi untuk suara Gue gak ada Editing Jadi ini pure Langsung Dari soundcard Atau dari recording Dari smartphone gue Gue simpen Di software editing Tanpa Diedit Sedikit pun Dan hasil suaranya Seperti ini Ya kalian bisa dengar Tidak noise nya Apakah ada noise nya Atau tidak Ada angin yang masuk Atau tidak Jernih banget Jernih Jadi bisa dibilang Jernih Cuman Gue ngerasa Ada Penekanan suara Maksudnya gini Ketika kita ngomong Itu kemudian Ketika kita Ya maksudnya Ketika gue ngomong Nah setelah ngomong itu Dia itu kayak Ketahan gitu Jadi Jadi suaranya itu Enggak Pure Berjalan Tapi ketika Beres ngomongnya Itu langsung Langsung seperti itu Langsung-langsung Ketahan gitu Suaranya itu Jadi kalau misalkan Nah Tes Jadi langsung-langsung Ketahan gitu Suaranya itu Enggak Panjang Nah kalau pakai reverb Baru suaranya jadi Lebih panjang Nah kayak gitu Suaranya jadi Lebih panjang ya Oke dan itu adalah Hasil suaranya Ada beberapa efek Yang pastinya bisa Kalian gunakan Kayak efek Metaphone Efek yell Efek sing Efek electric tone Eliminate Eliminate ini Untuk Untuk Menekan noise Agar noise-nya Tidak terlalu besar Hanya suaranya jadi Sedikit lebih bulat Kemudian ada Efek yell Yell ini jadi Lebih besar Untuk reverb-nya Efek sing Yang tadi Kemudian kita Balik lagi ke Original sound Cuma nanti Reverb-nya itu Jadi tidak Berguna Disini seperti Biasa ada Efek-efek Efek-efek reaksi Semacam itu lah Yang bisa kalian pakai Saat sedang Live streaming Atau saat sedang Main gaming Dan itu adalah Hasil suaranya Bisa kalian dengar Bisa kalian comparekan Dengan soundcard Soundcard SNL V8 Plus Kalau menurut gue Secara pribadi Lebih Baik Kalau kita Cuman Menggunakannya Secara personal Lebih baik sih Soundcard SNL V8 Plus Kalau misalkan Kita cuman cover lagu Tanpa dengan Partner Atau dengan orang lain Lebih baik Menggunakan V8 Plus Karena hasil suaranya Juga menurut gue Lebih enak Didengar gitu Tapi kalau misalkan Kalian pengen Bikin podcast Kemudian Ya pengen Pakai peralatan Yang lebih portable Dibandingkan Dengan menggunakan Mixer V9 Black Spider Ini bisa jadi Jawabannya Jadi Ini lebih simple Kemudian Lubang TRS 3.5mm Juga ada 2 Jadi kalian bisa Menginput 2 mikrofon Kondensor Semacam BM800 ini Untuk Siaran Untuk podcast Terdua Jadi Ya itulah Hasil suaranya So Anda memilih mana Apakah V8 Plus Atau ke V9 Black Spider Silahkan tulis Di kolom komentar Kalau Menurut kalian Lebih bagus V9 Black Spider Atau menurut kalian Lebih bagus V8 Plus Oke dan Itulah kualitas suara Yang dihasilkan Oleh soundcard External V8 Plus Dan soundcard External V9 Black Spider Setelah Gue coba Untuk hubungkan Dengan mikrofon BM800 Jadi menurut kalian Gimana suaranya Lebih bagus Soundcard External V8 Plus Ataukah Lebih bagus Soundcard External V9 Black Spider Silahkan tulis Di kolom komentar Untuk pendapat kalian Tapi menurut Gue secara pribadi Kalau misalkan Pemakaiannya hanya Single Jadi hanya Satu orang Misalkan kalian Hanya menggunakannya Untuk cover lagu Atau hanya Untuk membuat Konten Agar suaranya Lebih jernih Ya Lebih baik Soundcard Soundcard External V8 Plus Dengan harga Yang cukup Murah Tapi kalau Kalian Misalkan Butuh Untuk podcast Suaranya Biar lebih Nyaring Kemudian Dengan Dua mikrofon Pun Powernya Nggak akan Turun Ya Pilihannya Adalah Soundcard External V9 Black Spider Karena Kalau Misalkan Soundcard External V8 Plus Dipakai Dua mikrofon Maka Power Dari Mikrofon Pun Akan Menurun Jadi Dia memang Powernya Khususus Untuk Satu Mik Ya Segitu Review Dari Gua Semoga Ini Bermanfaat Buat Kalian Jika Kalian Suka Dengan Video Silahkan Di Like Tidak Suka Silahkan Di Dislike Mau Subscribe Silahkan Mau Tidak Ya Nggak Apa Apa Wassalamualaikum Wr. Wb And Sayonara Peace